mengenai laporan polisi, ya kan? Nah sekarang, katakanlah PG itu akan ditetapkan tersangka tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Walaupun memang tidak ada ketentuan yang menyatakan wajib bahwa seseorang tersangka itu harus didengar dulu keterangan sebagai saksi. Tetapi, kalau penetapan seseorang tersangka langsung tanpa ketentangan saksi itu berisiko, ya kan? Pertama, bisa satu salah orang, error in persona. Atau bukti-buktinya itu tidak relevan dengan tersangka. Jadi, biasanya penyidik akan mendahului penetapan tersangka itu dengan ketentangan saksi, kecuali tertangkap tangan. Nah, itu ya. Terus kemudian, kalaupun dipaksakan langsung di tangan tersangka dasar laporan polisinya apa? Ya kan? Kan penetapan tersangka itu berdasarkan sprinting. Sprinting itu berdasarkan pelimpahan perkara penyelidikan. Perkara penyelidikan itu dasarnya adalah LP. Nah, ini dalam kasus penetapan PG sebagai tersangka, LP-nya LP yang mana? Kalau LP yang lalu, kan si EG belum dijanjakan sebagai tersangka sebelum ini. Jadi, menurut pendapat saya, besar kemungkinan terjadi maladministrasi di dalam proses penyelidikan. Kalau kita perhatikan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2016, bahwa obyek praperadilan itu salah satunya penetapan tersangka. Dan penetapan tersangka itu menyangkut formalitas. Jadi, jelas bahwa harus prosedur-prosedur administratif yang harus dipenuhi. Kita tahu bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum mengenai prosedur. Jadi, kalau ada prosedur yang tidak diikuti, maka penyelidikan itu tidak salah. Jadi, saya kira itu pendapat saya. Saya pendapat dengan Prof. Bama. Terima kasih.